Hari kedua pembukaan pendaptaran calon siswa baru tingkat sekolah dasar dan SMP di beberapa sekolah dalam kota Manokwari terlihat sepi dibanding hari pertama pendaptaran. Sementara untuk tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan masih terlihat ramai mengingat para calon siswa sedang melakukan pengembalian formulir pendaptaran. SMP Negeri 1 Manokwari di Palang Orang Tua Siswa menggunakan beberapa sepanduk. Sepanduk tersebut bertuliskan pembagian zona dalam penerimaan siswa baru tingkat SMP tahun ajaran 2018-2019 dianggap diskriminatif bagi putra-putri asli Papua. Sebelumnya diberitakan pemalangan dilakukan karena kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima sehingga para orang tua terpaksa memalang sekolah menyebabkan aktivitas pendaftaran dan pengembalian berkas di hari kedua lumpuh total. Kondisi berbeda terlihat di SMP YPK 1 Eben Hezer Manokwari nampak para guru disibukkan dengan proses pendaftaran di hari kedua. Ada orang tua yang mendaftarkan anaknya, ada pula siswa yang mengembalikan formulir pendaftaran ke pihak sekolah. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 1 Manokwari. Para orang tua yang mengantarkan anak mereka mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia penerimaan. Selanjutnya akan dilakukan seleksi berupa tes tertulis sebelum siswa tersebut dinyatakan diterima. Martinus Mayor mengembarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!